Lalu bagaimana kegiatan saat ini Jumaat Calon Haji khususnya dari Indonesia di Pemondokan? Kita berkabung bersama Abdul Syukur di Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Syukur, sudah berapa kloter yang saat ini tiba di Madinah Arab Saudi? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uci dan selamat malam pemirsa ANJUS TV di rumah. Jumaat Haji yang telah tiba di Tanah Suci di Kota Madinah telah sebanyak 3 kloter. Masing-masing dari Embarkasi Jakarta Pondok Kede, Embarkasi Padang, dan Embarkasi Solo. Dan mereka semua sudah masuk ke asrama masing-masing, ke pembondokan masing-masing. Yaitu kloter Jakarta Pondok Kede tiba tadi di Hotel Elap Nahail. Dan mereka langsung masuk ke kamar begitu mendapatkan kunci dari kepala rombongan masing-masing. Mereka tiba tadi pukul 4 sore waktu Arab Saudi. Rombongan ini ketika sudah mendapatkan kunci mereka beristirahat. Dan proses pemeriksaan di bandara mereka cukup singkat karena mereka inilah adalah jemaah haji yang mendapatkan fasilitas fast track atau jalur cepat. Karena biometrik dan pemeriksaan dokumen imigrasi lainnya telah dilakukan di Embarkasi Jakarta Pondok Kede. Mereka tiba tadi pukul 14.30 waktu Arab Saudi. Dan kegiatan jemaah saat ini mereka setelah selesai masuk ke kamar beristirahat. Ada jemaah sebagian yang beristirahat di kamar. Namun ada juga jemaah yang langsung berpakaian untuk menuju Masjid Nabawi melaksana sholat maghrib. Dan saat ini waktu maghrib sudah tiba di Madinah. Dan mereka selama di Madinah akan mendapatkan catering atau makan 18 kali. Demikian Uci. Baik terima kasih Abdul Sukur atas informasinya langsung dari Madinah Arab Saudi. Selamat menikmati.